Pada tampilan ini saya mau nyobain pasang ID Google Analytics ya teman-teman Di icon pencil itu, icon pencil bawah, itu di klik Loading, sebentar Kalau udah loading Nah kita di tampilan seperti ini, sheet kita Kita klik di pengaturan Yang gambar ring, kalau disalah Nah itu pengaturan di klik Nah ini tampilnya seperti ini, kita scroll ke bawah Nah itu ada, tadi yang mana? Nah itu analisis, kita klik Nah kalau udah ID penguruan atau pelajaran Google Analytics Nah kita masukin, kita tempelin disini ID Google Analytics kita Tempel, nah udah Kita back coba Pada back Nah itu, analisis itu segini aktif Semoga cara ini bermanfaat Bersama, berkumpul bersama Bernyanyi bersama Scroll ke bawah Nah itu di edit tampilan Kita klik Klik edit tampilan Kita masuk Ke ini nih Terlalu, kita scroll Nah ke edit tema Kita klik edit tema Kita masuk ke custom Nah kalau udah, kita scroll ke bawah Ini kalau tampilan seperti ini susah Tak balik dulu Ini tampilannya susah Baru Kita putar dulu Nah ini Kegelan, nanti kita tempel disini Kalau udah kita tempel Kita simpan Scroll lagi di atas tuh Nah kita simpan Kalau di bagian ini tinggal di scroll aja ya Karena ini tampilannya layar miring Jadi layar landscape Jadi gak bisa di scroll tadi Semoga bermanfaat Nah kalau kita gak tau ID Google Analytics kita dimana Kita bisa masuk ke dashboard Google Analytics Kalau udah masuk ke dashboard Google Analytics Terus kita bisa ke Tanda tanya itu Di pocok atas Tanda tanya Nah ini Kalau udah Kita scroll Nah ID pelacakan Dan nomor property Kita klik Kalau udah kita scroll lagi Nah itu ya Itu ID Google Analytics kita Bisa kita salin Yap Semoga bermanfaat Cara memasang tampilan AdSense Iklan kita di blogspot ya temen-temen Kita masuk ke dashboard Kalau udah Ketuk garis titik 3 Kalau udah scroll Pilih data letak Kita ketuk data letak Nah ini tampilan tema kita Seperti ini Ada tajuh Ada beranda Ada header Dan lain-lain ya Seperti ini Nah itu pilih Tambahkan jajet Nah Kalau udah Ini tampilannya seperti ini Temen-temen bisa Milih apa aja Yang mau ditampilin Di Elemen blog kita Kita pilih AdSense Nah ini Tampilan jajetnya seperti ini Temen-temen bisa milih formatnya Format iklannya seperti apa Kalau sudah Langsung disimpan Semoga bermanfaat